Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Menteri Sosial Triris Marini emosi saat bertemu dengan tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Pandeglang, Banten. Dengan ada emosi, Risma mengaku geram atas tindakan kedua tersangka saat berada di Mapolres Pandeglang. Menurut Risma, kedua pelaku begitu tega menjual anak di bawah umur untuk dijadikan PSK. Risma menambahkan pihaknya menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum sementara para korban akan direhabilitasi di Kementerian Sosial. Kami akan terus melakukan upaya penghargaan kepada seluruh jadwalan Polres dan Kejabjaan di beberapa wilayah yang lakukan TPPO. Karena ini impaknya cukup besar, bukan terhadap anak ini, pasti itu ada rentetanya. Dan tadi memang setelah saya wawancara dengan si anak, itu masih banyak yang bisa dikembangkan dari kasus ini sehingga nanti bisa terbuka. Sementara itu, Polda Jawa Tengah mengungkap 39 kasus TPPO dan menetapkan 46 orang sebagai tersangka. Wakil Polda Jawa Tengah, Brigjen Abiyoso Senoaji mengatakan dari kasus ini, pihaknya telah menyelamatkan 1.337 orang korban TPPO. Atas kasus ini, Polda mengimbau agar masyarakat berhati-hati jika ada tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang besar.